Pemirsa walau pelaksana pembangunan di Kabupaten Manokwari Selatan yang merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Papua Barat relatif berjalan baik, namun ada beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut antara lain masalah hak ulaya tanah adat yang sering menjadi penghambat proses pembangunan, masalah keterbatasan anggaran, terlebih adanya pandemi COVID-19, yang memaksa pemerintah melakukan refocusing atau pemotongan anggaran, diakui telah memberikan dampak pada lambatnya proses pembangunan yang dilakukan. Walau demikian, sebut Uwaran, pemerintah daerah tetap berupaya menggenjot pembangunan di Mansel dengan memprioritaskan beberapa hal, antara lain pembangunan kompleks perkantoran pemerintahan, termasuk kantor DPRD dan kantor bupati, pembangunan bandar udara abreso, dan pemekaran kampung. Jadi yang prioritas, kantor DPRD, kantor bupati, pemekaran kampung, dan bandara abis ini. Ini yang kita prioritaskan. Kalau pasar dan untuk keperputaran ekonomi kami sudah buat, tinggal diresmikan saja, tunggu terrealisasi untuk digunakan. Karena sebaris punya jidah, tinggal ransiki. Bapak kemudian, di periode pertama tantangan apa sih Bapak yang paling berat Bapak? Sebenarnya, tantangan yang pertama itu masalah hak wilayat ya. Yang ini kedua lagi itu menyangkut keuangan, keuangan daerah. Kita bicara program tinggi-tinggi tapi keuangan. Apalagi saat ini dengan COVID-19, terus dilakukan refocusing negara oleh pemerintah pusat. Kita punya mimpi besar, tapi PAD-nya terpatas, terpaksa ya. Kita menyesuaikan. Makanya beberapa kegiatan pembangunan kantor bupati dan kantor DPR, bandara, dan juga beberapa infrastruktur jalan yang menghubungkan kantor DPR dengan itu, itu lagi sementara kami buat kontrak tahun jaman. Sehingga biar kontraktor yang nanti menang lelang akan terus melakukan pembangunan, tapi kewajiban pemerintah daerah membayar setiap tahun kepada kontraktor yang disini. Karena memang APBD kami tidak cukup, sehingga alternatif yang kami lakukan adalah seperti itu. Ari Armstrong, Biro Manukwari, JWM Channel